Intro Orang mu'min secara umum yang dihasankan hadisnya oleh Imam Tirmidhi Dilarang juga menjadi orang yang suka melaknat, menyalah-nyalahkan, berkata-kata buruk, menyakiti orang lain Sebagaimana sabda beliau SAW Bukanlah seorang mu'min yang sejati, orang yang suka mencelah, yang gemar melaknat, yang suka berbuat keji dan suka berkata kotor atau menyakiti orang lain Itu orang mu'min tidak usah Bahkan saya sudah pernah ajarkan teman-teman, kalau kita diajak ribut, diajak bertengkar Kamu begini, kamu begitu, sudahlah tinggalkan saja Tidak usah ikut-ikutan Karena dua orang yang bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya Kenapa untuk mau ikut-ikutan jadi jelek seperti dia? Karena kita manusia, ada emosi Kalau lagi bertengkar dengan orang, tidak usah baca WA-nya, tidak usah baca SMS-nya Tidak usah diriak Baca Al-Quran, berfikir kepada Allah, doain supaya dapat hidayah Belum melihat, ah mungkin dia marah Semoga Allah kasih hidayah, selesai InsyaAllah Allah kasih kebaikan itu Nanti Allah perbaiki Daripada ikut-ikutan Karena dia buruk, kita buruk Dia melaknat, kita bisa melaknat Dua-duanya hanya kena keburukan Dan kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertengkar Maka laknat Allah turun kepada yang memulainya Siapa yang memulai pertengkaran, dia yang dilaknat sama Allah Jadi, kalau laknat dari Allah Melalui malaikat adalah diangkat berkah hidupnya Kalau laknat kita, manusia kita mengucapkan Berarti kita berharap keburukan buat diri kita Atau orang lain Kalau dari malaikat, dari Allah itu diangkat berkah hidupnya Kalau dua orang bertengkar Maka laknat Allah turun kepada orang yang memulainya Dan yang tidak membalasnya Terus didoakan malaikat agar dapat rahmat dan pengampunan Sampai dia membalasnya Kalau dia sudah balas, dua-dua kena laknat Jadi tinggalkan saja Kamu begini, kamu begitu ya, ngomong aja Kita jalan saja Tulis SMS sampai seribu, tidak usah baca Tidak usah baca Kita baca, wah dia begini, balas lagi Balas lagi, habis umur gitu Tentu apa Kita kalau balas SMS bahwa Begitu bertengkar itu sudah bisa Satu surah Al-Quran dibaca Satu huruf sepuluh pahala Benar gak? Amalin ya Salah cuma benar-benar tapi Contoh, realita lapangan Banyak orang begitu Jadi jangan bong-bong waktu Gak ada gunanya Orang mu'min itu tidak suka Mencelah Memang tidak gemar Dia tidak mau Gak usah ribut-ributan Kita jelaskan pada saat perlu Kalau ada pun orang teman-teman Ada dosa besar nanti yang kita bahas Masalah tidak boleh berdebat Kalau hal-hal yang kita anggap perlu berdebat Menjelaskan argumentasi Dan ada manfaat Sampaikan Gak ada manfaat gak usah Kalau diajak dialog Kemudian kita nanti jelaskan juga Sama saja Gak ada perubahan Dan kita tahu ini sebenarnya salah Untuk apa kita berdebat Gak ada gunanya kan Gak ada gunanya Pernah salah satu ulama di Madin Didatangi oleh seorang syih syiah Dari Iran di musim haji Waktu kami masih mahasiswa di sana Diajak berdialog Kami mau berdialog Syihnya angkat Quran Kemudian dia bilang Di depan mahasiswa Saya Mau berdebat dengan anda Tapi Percaya gak dengan ini Quran ini Di angkat Quran Percaya gak Quran ini Quran ahli sunnah 30 juz Qurannya mereka 49 Kata dia tidak Saya tidak percaya Kata syihnya saya tidak mau berdebat Lalu rujukannya apa nanti Gak ada gunanya Macam-macam mereka ucapkan Oh pernah aku tua begini Ngomong aja silap Ukir kata-katamu sepanjang mungkin Tidak masalah Tulis silahkan sampai capek Malaikan juga catat kan Dan kalau laknat itu Doa itu tidak layak Untuk orang itu Kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri Kamu bodoh Kamu begini Dia sedang bilang Ya Allah jadikan saya bodoh Ya Allah jadikan saya begini Jadikan saya sial Na'udhu billah Ha? Faham ya? Alhamdulillah Amalkan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati